Selamat berjumpa kembali di pertemuan kedua, Sistem Informasi Manajemen. Pada pertemuan kedua ini, saya akan membahas tentang perkembangan teknologi dan implikasinya pada persaingan bisnis. Kita tahu semua bahwa masyarakat hari ini hidup di tengah intensifnya penggunaan perangkat mikroelektronik. Yang disebut dengan mikroelektronik adalah perangkat-perangkat seperti smartphone Anda, kemudian laptop, tablet, dan sebagainya yang terhubung dengan internet. Ini seluruhnya mengubah perilaku kehidupan masyarakat yang kemudian mengubah bentuk dari masyarakat. Perubahannya disebut sebagai network society. Istilah ini dikemukakan oleh Manuel Castel, yaitu masyarakat yang terhubung satu sama lain dari ujung dunia yang satu ke ujung dunia yang lain. Ini menyebabkan arus informasi bergerak dengan cepat dan mampu menghubungkan titik terjauh di permukaan bumi. Ibarat sebuah bola yang ditutup dengan jaring, maka jaring yang menutupi permukaan bola tersebut hari ini hampir mencapai 100%. Hal ini menyebabkan bahwa alamat dan eksistensi manusia pindah ke jejaring. Aktivitas-aktivitas manusia banyak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tidak memerlukan kehadiran secara langsung. Nah, ini akan berimplikasi juga terhadap kehidupan kita sehari-hari dalam praktek kita berbisnis, dalam praktek kita berkomunikasi, sehingga sistem informasi manajemen perlu mengadaptasi perubahan-perubahan tersebut. Perlu saya dahului dengan apa itu informasi dan teknologi menurut definisi yang salah satu yang dikemukakan oleh ahli teknologi informasi. Informasi adalah material yang digunakan untuk memberikan kepastian. Informasi itu berisi tentang data-data sebagai material yang belum memiliki makna. Dengan data yang dihubungkan dengan data-data lainnya akan terbentuk informasi, dan informasi dengan informasi yang lain akan membentuk pengetahuan. Sedangkan teknologi adalah perangkat di luar tubuh manusia yang bentuknya mulai dari yang paling sederhana, batu yang digunakan untuk memecah biji-bijian atau potongan kaca yang dapat digunakan untuk mengupas buah-buahan, itu adalah bentuk teknologi. Dan hingga bentuk teknologi yang paling canggih hari ini misalnya Anda kenal dengan artificial intelligence, dan kecerdasan buatan yang mampu menyamai kecerdasan manusia. Nah, sedangkan sistem informasi sesuai dengan mata kuliah kita adalah kumpulan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan tertentu, kumpulan sistem yang akan membentuk struktur. Maka yang disebut dengan sistem informasi berarti pengumpulan, pengorganisasian, penyimpanan, pemanfaatan informasi. Nah, nanti pada materi yang saya kirimkan kepada Anda, Anda bisa melihat lewat video bagaimana kita memanfaatkan sistem informasi manajemen itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam menunjang berlangsungnya sistem produksi, di dalam menunjang sistem kesehatan, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat lebih jauh kita punya gambaran makro, bahwa di dunia ini kalau kita lihat hal yang mengubah dunia adalah sejak ditemukannya komputer yang kemudian semakin diberdayakan oleh internet, maka terjadi sebuah revolusi yang baru. Jadi kalau Anda mengenal revolusi industri 1.0, sejak dimulainya ditemukan mesin uap, kemudian 2.0 ketika ditemukan sistem produksi ban berjalan, 3.0 ketika ditemukannya komputer, maka era industri 4.0 ditandai dengan dimanfaatkannya secara masif teknologi-teknologi berbasis internet. Kehidupan kita menjadi berubah seperti yang tadi saya sampaikan, masyarakat juga mengalami perubahan, praktek-praktek yang semula kita lakukan menjadi berbeda sama sekali. Nah, kalau kita lihat perkembangan penggunaan internet di seluruh dunia, itu terus mengalami kemajuan, terus mengalami perkembangan secara signifikan. Ini yang saya sampaikan di materi yang saya bagikan, bagaimana internet tumbuh dari tahun 2016 hingga tahun 2021, dan terus berlanjut tahun 2024, 2030, dan seterusnya. Nah, jika penduduk dunia hari ini berjumlah 8 miliar manusia, maka 64,4 persen di antaranya sudah terhubung dengan internet. Itu artinya lebih dari separuh manusia di permukaan bumi ini terhubung dengan internet. Sedangkan di Indonesia juga tidak ketinggalan. Manusia yang ada di Indonesia berjumlah sekitar 278 juta, ini menurut angka di Januari tahun 2023, dan 77 persen di antaranya sudah tergabung dengan internet. Itu artinya sekitar 212 juta manusia Indonesia itu sudah dilayani oleh internet, sudah melangsungkan kehidupannya berbasis internet, dan sekitar 167 juta di antaranya sudah aktif menggunakan media sosial untuk berinteraksi, untuk berdagang, untuk melangsungkan koordinasi di dalam pekerjaan-pekerjaannya di kantor, di industri, di berbagai aktivitas mereka. Nah, ini akhirnya kita tidak bisa lagi melihat dunia, sebagaimana dunia sebelum adanya internet. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa penggunaan media sosial di Indonesia itu terbanyak adalah WhatsApp, kemudian diikuti dengan Instagram, kemudian yang ketiga Facebook, TikTok, Telegram, Twitter, Facebook Messenger, dan sebagainya, yang itu kita tidak bisa melihatnya hanya sebagai medium untuk melakukan interaksi. Tetapi berbagai macam aktivitas yang semula dilakukan dengan tetap muka, sekarang dipindahkan ke perangkat-perangkat berbasis digital tersebut. Nah, sehingga kita yang mempelajari sistem informasi manajemen perlu mengetahui aspek-aspek informasi manajemen apakah yang perlu kita persiapkan untuk melihat dunia yang sudah drastis berubah ini. Hal yang mudah yang Anda lihat di dalam perubahan akibat teknologi informasi ini, semula misalnya Anda menyimpan foto di album foto, hari ini Anda menyimpan aktivitas-aktivitas Anda berupa foto dan video di Instagram. Kemudian ketika Anda mencatat peristiwa-peristiwa harian, menggunakan buku harian, maka hari ini Anda menggunakan Facebook, Anda berbicara, menyampaikan pikiran-pikiran, dan pendapat-pendapat tadinya dalam forum-forum diskusi bertatap muka, maka hari ini Anda menggunakan Twitter. Demikian pula ketika kita ingin mengetahui letak suatu daerah, suatu wilayah, tadinya Anda menggunakan Atlas, Peta, atau Globo, harian ini Anda dengan menggunakan Google Maps, dengan menggunakan WIS, yang semuanya tersedia di dalam genggaman tangan Anda. Nah, pada kesempatan berikutnya semua kehidupan akan berpindah ke internet, sehingga kita ada di sebuah era yang disebut IoT atau Internet of Things. Segala sesuatu terhubung, segala sesuatu menggunakan power diberdayakan oleh internet, yang dibaliknya itu adalah komputer yang semakin canggih, dan tentu saja juga energi listrik. Nah, apa yang terjadi di dunia ini dengan manusia yang terhubung dengan internet dan kemudian aktivitas-aktivitas yang mengalami perubahan? Data Neversleep Domo, Data Neversleep Data tahun 2019, mengemukakan bahwa inti dari kehidupan manusia hari ini diwarnai oleh produksi, distribusi, dan konsumsi informasi. Anda dalam kehidupan sehari-hari, ketika dibantu dengan menggunakan perangkat-perangkat teknologi digital, juga terhubung terus-menerus, baik dalam kehidupan yang sehari-hari, seperti ngobrol dengan teman Anda, berkoordinasi pekerjaan, kemudian menyampaikan gagasan, pikiran, juga mungkin di antara Anda, Anda yang menjadi calon legislatif, bagaimana Anda mempengaruhi orang lain agar Anda dipilih, gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran apa yang Anda miliki, itu seluruhnya disampaikan dengan menggunakan perangkat-perangkat berbasis digital. Nah, akibat intensifnya penggunaan teknologi informasi ini, kemudian Gartner, sebuah lembaga konsultasi manajemen tingkat dunia, itu meramalkan adanya tiga bentuk besar perkembangan teknologi di masa depan. Ketiganya, diberi konsep oleh Gartner sebagai Accelerating Growth, Sculpting Change, kemudian Engineering Trust. Apa ini isinya? Bahwa arah pengembangan teknologi di dunia itu, yang pertama adalah untuk mempercepat pertumbuhan. Jadi, kalau Anda lihat Artificial Intelligence, Chat GPT, kemudian aneka macam aplikasi-aplikasi Artificial Intelligence, itu tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pekerjaan Anda, mempermudah pekerjaan Anda, kemudian akhirnya produktivitas Anda yang berlipat ganda. Ini hasil akhirnya akan menyebabkan Accelerating Growth, pertumbuhan yang dipercepat. Yang kemudian, yang kedua, Sculpting Change, perubahan yang ditajamkan. Jadi, perubahan kita yang hari ini sangat didorong. Kemarin dengan adanya COVID-19, kita intensif menggunakan teknologi, karena tidak ada pilihan, untuk keluar rumah, untuk beraktifitas secara tatap muka, itu terbatas karena khawatir tertular oleh virus COVID-19, maka kemudian kita intensif menggunakan teknologi berbasis internet. Namun ketika pandemi berakhir, kita masih terpengaruh oleh kehidupan-kehidupan yang diwarnai oleh tidak digunakannya teknologi, maka kemudian para investor, para pengembang teknologi, mengempayakan bahwa kehidupan ini akan lebih berbasis pada penggunaan teknologi. Nah, ini yang disebut dengan perubahan yang dipertajam, arah dari kehidupan kita nantinya akan berbasis internet of things. Nah, kemudian kalau Anda juga intensif menggunakan perangkat-perangkat teknologi digital, maka Anda juga sering khawatir, sering menghadapi ancaman pencurian data, kemudian social engineering, yaitu Anda diakali oleh pihak tertentu untuk memberikan data, yang kemudian bisa disalahgunakan data Anda, maka pengembangan teknologi yang berikutnya adalah untuk memastikan bahwa keamanan penggunaan perangkat teknologi digital ini aman, tidak justru rentan seperti Anda, begitu mudah simpanan-simpanan di akun-akun bank Anda dicuri oleh orang. Nah, teknologi untuk hal tersebut dikembangkan, dan seluruhnya kalau Anda mengenal istilah web 1.0, web 2.0, web 3.0 hari ini, maka hari ini pengembangan pada web 3.0. Kita akan lihat seperti apa Anda bisa membaca di bahan yang saya kirimkan, dan juga kemudian Anda mengenal nanti apa itu yang disebut dengan metaverse, alam semesta yang di ruang tetapi dapat Anda nikmati sebagaimana adanya alam semesta yang hari ini Anda guni. Nah, ini semuanya bisa Anda ikuti pada bahan-bahan yang saya kirimkan, dan juga untuk melihat pemahaman Anda, saya juga menyertakan sebuah bentuk kuis, sebuah bentuk tugas yang perlu Anda gumpulkan untuk minggu ke depan. Terima kasih dengan pertemuan ini, mudah-mudahan Anda memahami dan menerima insight dari materi pertemuan kedua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.